Intro Berbagai peralatan dapur tradisional hasil koleksi tiga daerah dipamerkan di museum dan taman budaya Sulawesi Tenggara. Salah satu yang dipamerkan yaitu dulang yakni wadah untuk membuat sinonggi yang biasa disebut masyarakat suku telaki Mosolori. Ada juga peralatan tradisional berbahan gerabak seperti tempayan air, periuk air, periuk nasi, jerek minum, hingga tungku untuk memasak makanan. Pameran ini banyak dikunjungi oleh pelajar untuk melihat langsung berbagai peralatan dapur tradisional sebagai pembelajaran sejarah. Tujuan kami datang di sini itu memang ada tujuan yang pertama itu pembelajaran di sekolah, kemudian berbawasan anak-anak. Selain itu ada juga dia sebagai eksplorasi pembelajaran. Nah jadi anak-anak itu tidak selesainnya pembelajarannya di dalam sekolah saja. Jadi mereka melakukan eksplorasi di luar seperti bertujung jurusin tertentu dari ini. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan pameran koleksi museum tingkat Provinsi Hesetenggara yang rutin kami laksanakan setiap tahun. Ini merupakan program pengelolaan permusiuman yang akan berlangsung dari tanggal 19 sampai tanggal 13 September selama 5 hari. Dan tema kegiatan ini sesuai dengan koleksi yang kami pajang adalah peralatan dapur tradisional masyarakat Wesetenggara. Dan di sini koleksi-koleksi yang kami sajikan mulai dari koleksi peralatan dapur tradisional pada masa prasejarah. Koleksi peralatan dapur tradisional ini adalah koleksi museum Barukanungguna, Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana, dan koleksi museum Sulawesi Tenggara. Pameran tersebut diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat berkait berbagai peralatan dapur tradisional yang ada di Sulawesi Tenggara. Merianto melaporkan dari Kendari Terima kasih.